Sementara itu, timnas Volley Indonesia menelan kekalahan dari Korea Selatan pada perebutan posisi 7 Asian Games 2022 di China Textile City Sports Center Gymnasium Hangzhou pada selasa 26 September. Namun, timnas Volley Indonesia gagal mempertahankan konsistensi di poin-poin kritis. Sejumlah kesalahan sendiri membuat Indonesia kalah 27-29 di set pertama. Indonesia kemudian membalas di set kedua. Tim Merah Putih bahkan mampu unggul jauh hingga 18-9 atas Korea Selatan. Indonesia merebut set kedua dengan poin 25-19. Namun, kondisi kembali berbalik di set ketiga. Korea Selatan lebih tenang dalam penyelesaian akhir hingga mampu merebut kemenangan 25-19 untuk kembali unggul 2-1 atas Indonesia. Timnas Volley Indonesia berhasil keluar dari tekanan di set keempat. Agil Angga Anggara bermain di apik di set keempat dengan meraih 7 poin bagi Indonesia. Kedudukan pun imbang 2-2 setelah Indonesia menang 25-21 di set keempat. Di set penentuan, permainan Indonesia kembali menurun di awal. Korea Selatan langsung unggul cepat 6-2 atas Indonesia. Keunggulan Korsel semakin tidak tertahan hingga 11-4. Timnas Volley Indonesia berusaha keras untuk mengejar ketinggalan tapi akhirnya kalah 8-15 di set terakhir. Meski kalah dari Korea Selatan, Timnas Volley Indonesia tetap mampu memenuhi target, yaitu posisi 7-8 besar ASEAN Games 2022. Inikah laporan tim berita Garuda TV. Terima kasih telah menonton!